Tidak bisa dibantah F-16 menjadi jet tempur paling banyak dioperasikan di dunia. Salah satu alasannya Viking Falcon telah mengubah cara pertempuran udara. Di era ketika desain pesawat tempur sebagian besar terfokus pada metrik glamour seperti kecepatan tertinggi dan batas layanan, F-16 muncul sebagai perwujudan pendekatan baru dalam peperangan udara. Dengan menggunakan analis rahasia pertempuran udara ke udara sebagai panduannya, General Dynamics merancang sebuah pesawat tempur yang menekankan kinerja dalam batas kecepatan tertentu, di mana pertempuran udara kemungkinan besar akan terjadi. Hasilnya adalah sebuah pesawat yang mungkin tidak mencetak rekor kecepatan atau pendakian seperti F-15 Eagle yang mendahulinya, namun tetap bisa mengungguli hampir semua pesawat tempur yang pernah ditemunya, dan semua dengan uang kurang dari setengah biaya petarung papan atas pada jamannya. Sama seperti F-35 saat ini, ketika F-15 pertama kali muncul pada awal tahun 1970-an, performanya yang tidak tertandingi datang dengan harga yang juga tidak tertandingi. F-15A awal hadir dengan harga sekitar 28 juta dolar Amerika per pesawat, jika disesuaikan dengan inflasi saat ini menjadi sekitar 227,5 juta dolar Amerika per unit, atau itu sekitar 3,5 triliun rupiah. Itu berarti harga 1 unit F-15 hampir setara dengan harga 3 unit F-35A saat ini. Hal itu membuat banyak pejabat Pentagon khawatir USAF tidak akan mampu menjadikan Eagle sebagai tulang punggung armada tempur mereka. Peluang inilah yang ditunggu-tunggu oleh sekelompok kecil pejabat angkatan udara, analis pertana dan orang dalam industri yang secara kolektif dikenal sebagai The Fighter Mafia. Berbeda dengan pesawat tempur udara sebelumnya seperti F-4 Phantom II atau yang lebih modern seperti F-15 Eagle, Fighter Mafia lebih mengutamakan ketangkasan dibandingkan tenaga, juga keterjangkauan dibandingkan kompleksitas teknologi. Meskipun kebijakan yang berlaku saat itu memprioritaskan hal-hal seperti kecepatan tertinggi dan kapasitas senjata di atas segalanya, Fighter Mafia memperjuangkan sesuatu yang berbeda. Mereka menyebutnya dengan teori manuver energi atau teori EM. Teori manuver energi sebagian besar berasal dari pengalaman pilot pesawat tempur John Boyd, sosok yang melakukan misi tempur di Korea dengan F-86 Sabre. Dia kemudian menjadi instruktur di Sekolah Tempur Angkatan Udara. Dia yang juga mempelopoli gagasan bahwa dogfighting bukanlah suatu seni, melainkan ilmu yang dapat diukur. Teori EM melihat semua manuver pesawat sebagai pertukaran energi potensial dan kinetik, sehingga yang penting adalah menciptakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pesawat tempur dapat memperoleh kehilangan dan yang paling penting mempertahankan energi saat mereka bertarung. Untuk menyederhanakan konsep ini, energi diperoleh dari kecepatan dan ketinggian pesawat. Ini tercermin sebagai energi kinetik atau energi potensial. Dan pilot harus menukar salah satu energi itu untuk bermanuver. Pilot tempur mengatakan kecepatan adalah kehidupan karena menghindari rudal membutuhkan kecepatan. Tetapi semakin banyak energi yang dikeluarkan, semakin sedikit yang dimilikinya untuk melakukan manuver lebih lanjut. Teori EM memungkinkan untuk merancang pesawat tempur dan taktik yang akan menghemat energi sebanyak mungkin selama pertarungan. Ini penting untuk mempertahankan keunggulan. Dengan memanfaatkan dasar-dasar teori EM, Boyd dan anggota fighter mafia lainnya berpendapat bahwa mereka dapat merancang pesawat tempur yang dua kali lebih bermanuver dibandingkan F-4D dan memiliki radius tempur dua kali lipat. Tetapi hanya dengan bobot sekitar setengahnya dan semuanya akan mengarah pada pengurangan besar-besaran dalam biaya keseluruhan. Usuhan mereka segera menarik perhatian Pentagon dan pada Januari 1972 mereka meluncurkan upaya formal berdasarkan konsep tersebut. Upaya ini menghasilkan pengembangan F-18 Hornet dan yang paling terkenal F-16 Fighting Falcon. Namun tidak semua usulan fighter mafia berhasil. Orang-orang ini digambarkan sebagai pengadu dogfight murni. Mereka percaya pesawat tempur tidak boleh dibebani dengan sistem avionik berat seperti radar on board. Sebaliknya harus fokus pada pesawat yang sangat ringan dan gesit dan hanya memanfaatkan meriam serta rudal jarak pendek di pandu inframerah. Ada argumen masuk akal yang dapat dibuat. F-16 benar-benar meraih kesuksesan setelah tim desainnya menyimpang dari prinsip-prinsip desain fighter mafia. Tim desain memasukkan hal-hal seperti radar on board dan melengkapi jet tempur dengan rudal udara ke udara dengan jarak yang lebih jauh. Rudal udara yang kemudian menjadi fondasi kemampuan Beyond Visual Range atau BVR platform tersebut. Selain itu juga kemampuan selangan udara ke daratnya yang terkenal. Sebagian besar dari apa yang dikotbahkan oleh faktor mafia memang dianggap sudah kuno. Tetapi dampak teori kemampuan manuver energi terhadap penerbangan militer tidak dapat diabaikan begitu saja. Proposal General Dynamic F-16 menghasilkan lebih dari 6 juta dolar Amerika per pesawat dengan nilai uang tahun 1975. Ini sekitar 36 juta dolar Amerika atau sekitar 560 miliar saat ini. Namun kemampuan aerobatiknya bahkan lebih mengesankan daripada label harganya. Berbeda dengan desain pesawat tempur sebelumnya, F-16 adalah pesawat tempur pertama di dunia yang dilengkapi dengan kendali fly-by-wear. Ini berarti menyerahkan tugas kendali penerbangan ke komputer yang mengambil isyarat dari pilot. Teknologi revolusional ini memungkinkan terciptanya pesawat tempur dengan desain yang pada dasarnya tidak stabil. Sesuatu yang dianggap tidak praktis, bahkan tidak mungkin pada pesawat tempur sebelumnya. Ketidakstabilan yang melekat ini mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan manuver aerobatik. Sederhananya, alih-alih menggunakan energi untuk membuat manuver jet stabil. F-16 menggunakan kontrol komputer untuk menjaganya tetap stabil. Hasilnya, F-16 menjadi salah satu pesawat tempur pertama yang dengan mudah melakukan manuver 9G dengan tanki ban bakar eksternal dan muatan tempur penuh. Upaya ini menghasilkan jet yang terasa stabil seperti pesawat komersial dalam penerbangan datar, sekaligus mampu mengungguli setiap pesawat tempur di gudang senjata Amerika hingga munculnya F-22 Raptor dengan vektor dorong pada tahun 2005. Saat ini, F-16 diakui sebagai salah satu dogfighter paling dominan di generasinya. Pesawat mencetak 76 kemenangan pertempuran udara dan satu jatuh ditembak, itu pun dianggap sebagai kesalahan tembak. Meskipun desainnya fokus pada pertempuran udara, kecepatan, kelincahan, dan keserbagunaan, F-16 segera membedakannya sebagai platform tempur multiperan pertama Amerika. Terbukti jet ini sangat dominan dalam operasi serangan di awal karirnya, sehingga meskipun memiliki silsilah dogfighting, setiap F-16 yang diluncurkan dari jalur perakitan sejak tahun 1981 sudah dilengkapi dengan struktural dan perkabelan bawaan yang diperlukan untuk operasi udara ke darat. Pada operasi Badai Gurun tahun 1991, F-16 menerbangkan lebih banyak serangan tempur dibandingkan pesawat lainnya. Salah satu misi itu melibatkan F-16 yang dikemudikan Mayor Emmet Tulia. Dia mampu menghindari serangan enam rudal permukaan ke udara yang diluncurkan secara berurutan. Setelah misi selesai, Tulia baru tahu bahwa suara dan sekamnya tidak berfungsi, dan dia berhasil menghindari setengah lusin rudal berkat keterampilan pilot dan kemampuan manuver F-16. Kombinasi kemampuan tinggi dan biaya rendah F-16 membuatnya menjadi tuang punggung tidak hanya untuk angkatan udara Amerika, tetapi juga angkatan udara di seluruh dunia. Lebih dari 4.600 F-16 telah dibangun selama proses produksinya, dan Fight Tank Falcon baru terus meluncur dari jalur perakitan. Dan meskipun telah memiliki dua pesawat tegur generasi kelima, F-16 tetap menjadi tulang punggung angkatan udara Amerika hingga saat ini. Demikian sahabat jatah pelan informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyle Canigo, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!